Intro Halo, selamat datang di channel youtube saya, Devin Ditama Kali ini saya akan bahas 5 hal yang perlu kamu ketahui ketika belajar PHP Dasar algoritma pemrograman Algoritma pemrograman adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah Seperti kita ingin membuat kopi Kita perlu mengambil gelas, masukin gula Masukin kopinya dan terakhir masukin air panas Lalu diaduk sehingga bisa kita nikmati Perlu langkah-langkah untuk bisa minum kopi Begitu juga ketika ngoding Kita perlu memikirkan langkah-langkah yang sistematis Untuk menyelesaikan suatu problem Misalnya, untuk menghitung luas G3 Atau program luas G3 Kita perlu menampilkan input untuk nilai alas dan tinggi Input user itu lalu kita proses Dengan rumus yang kita buat Lalu setelah inputannya diproses Kita berikan output kepada user Sehingga user bisa mengetahui luas G3 berdasarkan nilai alas dan tinggi yang dia input Dua, development tools Kita membutuhkan suatu tools atau alat untuk bisa melakukan pemrograman PHP Selain laptop atau PC tentunya Yang pertama kita biasanya butuhkan adalah SAM, UAM, LAM, atau jenisnya Yang merupakan paket software Yang memungkinkan kita untuk bisa melakukan programming PHP Di PC atau laptop kita masing-masing Setelah itu kita juga butuh code editor Text editor yang dikhususkan untuk melakukan programming Code editor yang terkenal antara lain Visual Studio Code yang sering saya pakai Notepad++ Sublime Text Dan Vim kalau kamu ngerasa udah jago Lalu selanjutnya adalah web browser Karena PHP ditujukan untuk web development Maka sudah sewajarnya Kita punya web browser Bisa Chrome, Firefox, atau yang lain di komputer kita Web browser kita gunakan sebagai alat untuk menampilkan input dan output Dari program PHP yang kita buat Web browser juga berguna buat googling Misalnya kita ada masalah Atau sebagai referensi Ketika kita ngoding Kita bisa buka guide-nya Kita bisa buka dokumentasinya Tiga, PHP Basic Sintak Untuk ngoding PHP Kamu harus mengetahui sintak-sintak dasarnya terlebih dahulu Atau kamu harus tahu bahasanya Biar bisa ngoding dengan lancar Yang perlu kamu ketahui dari bahasanya adalah Kamu harus tahu Kalau ngoding PHP Biasanya harus diawali dan diakhiri dengan Sintak pembuka dan sintak penutup Lalu kamu harus tahu gimana cara bikin komen Selain itu Kamu juga harus tahu gimana nyetak output Atau nge-print output pakai ICO Setelah itu Kamu harus tahu tentang variable Tentang cara memasukkan nilai ke variable Dan sebagainya Lalu kamu harus tahu tentang array Kamu juga harus tahu tentang operator Bisa matematis, perbandingan Dan lain-lain Selain itu Kamu juga harus tahu tentang conditional if Ini adalah sintak-sintak dasar Yang harus kamu ketahui Untuk bisa ngoding di PHP Empat, loops, perulangan Perulangan seringkali dipakai di PHP Jadi kamu harus bisa menggunakan perulangan ini Entah itu for atau while Ketika ngoding PHP Perulangan dipakai Misalnya untuk menampilkan data yang tersimpan di suatu array Kamu nggak mungkin nge-print satu-satu Pointing ke semua indexnya Ya kalau mau bisa sih Tapi saya nggak menyarankan karena nggak efektif Tapi dibandingkan itu Kamu bisa menggunakan loops Yang akan sangat mempermudah Dengan tahu cara menggunakan function dan class Kamu bisa memperpendek kodingan yang kamu bikin Karena kamu nggak perlu bikin kode yang sama berulang-ulang terus-menerus Karena kamu disitu akan menerapkan konsep reusable Kodenya jadinya nggak redundant Atau nggak berulang Selain itu Dengan paham konsep ini Kamu juga bisa dengan gampang sekali Pakai library-library PHP Buatan orang lain Dan kamu juga akan dengan mudah Untuk bisa menggunakan suatu framework Bonus Sangat disarankan Kalian untuk belajar HTML terlebih dahulu Sebelum belajar PHP Karena HTML ini ibaratnya kerangka di tampilan website kita Sehingga Kalau kita ingin membuat website Ada baiknya kita Tahu kerangkanya dulu Kita bisa HTML-nya dulu Supaya kita juga nggak bingung ketika belajar PHP Karena kalau kita langsung tujuan ke PHP Kita akan bingung Ini buat apa sih bahasa ini Nah kalau udah ada HTML-nya Itu kita bisa kelihatan lah yang kita koding itu apa Kita juga bisa melakukan input-output disitu Kalian juga disarankan untuk memiliki pengetahuan tentang database Saya sarankan sih Database yang relasional terlebih dahulu Ketika belajar Bisa dengan MySQL Ataupun PostgreSQL Dengan tahu konsep dan query Di database Kamu bisa untuk membuat CRUD Atau Create, Read, Update, dan Delete Yang biasanya merupakan dasar sebuah aplikasi Oke Itu tadi 5 hal yang perlu kamu ketahui ketika belajar PHP Terima kasih yang buat udah nonton Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih